Tidak merasakan sakaratul maun, tidak merasakan azab kubur, tidak merasakan isab, langsung masuk surga. Ilet time, kecuali utang. Orang mati syahid aja kalau punya utang, tertahan. Apalagi mati konyol. Nonton bola di Madrid, Barcelona aja yang paling atas 5 juta. Nonton itu di Barcelona, stadion paling atas, itu tiketnya 5 juta. Tapi ada orang yang dekat di bawah itu, itu saking dekatnya sama pemain bola itu. Bukan cuma bola, bulu kaki pemain bola itu bisa dilihat. Artinya apa? Mau dekat dengan Nadi mesti kaya. Ustaz, kenapa kita selama ini diajarkan orang kaya itu nanti pertanyaannya banyak, orang kaya itu nanti lama masuk surga, orang kaya itu nanti susah. Tidak tahu saya. Padahal hadis tentang orang kaya lebih dulu masuk surga, orang kaya dobok di surga, orang kaya dekat dengan Nadi, orang kaya menyantuni, orang kaya hewan. Hadis-hadisnya banyak. Kenapa tidak kita sampaikan secara seimbang? Makanya seorang dari mesti menyampaikan seimbang. Kalau menyampaikan hadis tentang seorang perempuan ahli ibadah, tidak masuk surga gara-gara tidak ngasih makan kucing, perempuan ahli ibadah tidak masuk surga gara-gara tidak ngasih makan kucing, sampaikan juga hadis tentang perempuan jahat yang diampunkan dosanya, gara-gara ngasih minuman. Nanti harus seimbang antara kucing, kanan? Nanti harus seimbang antara hali ibadah tapi kejam dengan orang jahat tapi hatinya pemurah. Tapi yang mau ditangkap di situ adalah tentang kelembungan hati, bukan biar anjing. Oleh sebab itu, pahami teks agama ini dengan baik, kita dihadapkan kepada dua. Satu orang yang sangat mengerji ekonomi, tapi tidak mengerji syaringan Islam. Yang satu sangat hebat fikir, kuasa alamnya oke, fakih, tapi tidak mengerji ekonomi. Nah, di mana ketemunya dua ini? Dalam satu keungkusan nafasnya, dia seorang ekonom, tapi juga dalam satu keungkusan nafasnya, dia seorang fakih. Manusia itu dicetak di tazkiah. Itu syarikat. Saya mulai tadi jam 4, jam 5, sempat sekarang 4, 45. 45 menit namanya. Biasanya usah 60 menit, hilang habis bahasa. Begitu rupanya kalau kita ngomong di depan intelektual yang berilmu, rasa-rasa hambar saja di selama. Kalau taklik akwar depan masyarakat, rasa 90 menit masih dikurang. Merasa jadil di tengah orang berilmu lebih baik daripada merasa alim di tengah orang jahit. Ulang sekali lagi, makanya minum. Kalau ulang cairan memang susah nangkap. Lebih baik merasa jadil di tengah orang alim daripada merasa alim di tengah orang jahil. Hari ini saya merasa jahil di tengah orang-orang alim ilmuwan-ilmuwan pakar ekonomi Islam. Insya Allah. Terima kasih juga berhatian. Maaf, silakan berjalan. Selanjutnya saya serahkan berbalik ke... Saya Anda, Anda karyanya. Bagaimana cara kita bertobat dengan hutang-hutang yang dulu pernah menjadi kebiasaan? Tapi lupa di mana hutang-hutang? Orang yang paling tinggi IQ-nya cerdas. Kalau lihat cerita hutang ini banyak juga lupa. Tidak tahu. Tidak kenapa, memang begitu. Jadi antum jangan merasa cuman antum aja. Saya tidak lupa. Cuman banyak jumpa dengan orang-orang lupa. Lulus sebelum menyambuhi, begitu udah dapat, saya tidak kenal. Ada orang mati syahid. Orang mati syahid itu bebas dari empat. Tidak merasakan sakaratul maun. Tidak merasakan azab guhur. Tidak merasakan isap. Langsung masuk surga. Tidak tain. Kecuali hutang. Orang mati syahid aja kalau punya hutang, tertahan. Apalagi mati konyol. Oleh sebab itu masalah hutang dinjangan macam-macam. Jadi, cobalah dari sekarang diingat-ingat berapa hutang-hutang cari alamatnya. Cari alamatnya. Dulu, bayar. Sudah dicari ahli waris yang tidak ada, diingat-ingat, dibayar, diserahkan ke masolih ammah. Kepentingan umum. Di antaranya, masjid, bantiatin, pakai rumi sukit. Itu. Bapak jalan jamaah haji, sebanyak apapun ibadah kalian di sana suci, kalau hutang tidak kalian bayar, kalian akan ditutup dia dapat Allah. Penangis jalan jamaah haji. Datang jumpa saya empat mata. Mohon maaf Pak Ustaz, saya malu di depan orang banyak. Hutang bapak apa? Bapak kan orang kaya. Memang saya kaya Pak, tapi saya cari orang yang belum ketemu Pak Ustaz. Hutang bapak apa? Dulu makan bakwan tiga, bayar satu. Jati rumah siswa. Bukan kalian, kami dulu. Nah, itulah bayar. Oleh sebab itu, maka cari bayar, kalau tidak ketemu, maka dihitung, ekwivalen berapa itu, lalu kemudian diserahkan ke masyarakat. Salih amat, kepentingan umum untuk umat. Diserahkan ke masjid. Assalamualaikum Pak Ketua Masjid. Ya, ini ada uang. Uang apa ini deh? Terima aja lah Pak yang tanya-tanya. 30. Jadi, nggak tuh akat. Saya bayarkan akat buntang mbak Wan selama tiga tahun SMP, gunai. Alhamdulillah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Sama-sama, kaya-kaya-kaya. Ustaz yang datang, kaya-kaya-kaya. Bagaimana pendapat Ustaz tentang Islamization of Knowledge? Bukandah semua ilmu sayap itu dari Allah SWT. Jadi, ilmu apapun itu Islam. Tergantung orangnya, bukan? Syukurannya. Naik sepeda itu bisa nggak dibedakan? Naik sepeda itu ilmu, kan? Ilmu belajar naik sepeda. Lalu kemudian bisa nggak dibagi? Ini naik sepeda Islam, ini naik sepeda konvensional. Ilmu, kan? Ilmu cara naik sepeda. Naiknya dari kanan. Nanti kalau jatuh, sebelum jatuh, na'uzubillah. Setelah jatuh, la'u 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 wa ta'idha billah. Letaknya di mana? Mengeksplorasi ayat-ayat. Al-Quran, hadis-hadis. Ada ayat kaumia, ada ayat alam semesta. Itu semua disebut ayat oleh Allah SWT. Bagaimana menggali mengeksplorasi ekonomi dari Al-Quran dari sirat Nabi Ada mahasiswa pasca sarjana Montak saya mau nanya masalah andragogi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya tesis S2 saya tentang andragogi Mohon maaf saya andragogi ini bukan bidang saya Saya taunya andra and the backbone Saya mau ngajak ketemuan Karena mahasiswa ini perempuan, mahasiswi Jadi saya gak berani ketemu di rumah makan Ketemunya di masjid Nanti kalau ketemu di rumah makan dia butuhkan bahaya Akhirnya ketemu di masjid Kata dia andragogi ini apa? Saya tanya Andragogi ini belajar setelah dewasa Terus saya sudah cari adisnya gak ketemu Kata dia yang mencari adis Suai Muhammad, suai Muslim Gak ketemu Belajar setelah dewasa Lalu saya tanya Khadijah beda umur dengan Nabi berapa tahun? Waktu Nabi umur 25 Khadijah umur 40 40 dengan 25 berarti perbedaan umur 15 Waktu Nabi dapat wahyu umur 40 Berapakah umur Khadijah? 55 Berarti dia belajar Islam umur berapa? 55 Belajar Islam setelah umur 55 itu apa namanya? Andragogi Ketika saya tanya ini Berapa umur Khadijah belajar Islam? 55 Nah Ustaz 55 itu anak-anak apa dewasa? Dewasa Apa itu namanya? Jadi yang namanya ilmu-ilmu itu bukan tertulis secara tekstual Dia maunya Yang ada di kepala dia Dibukanya Suhaib Bukhari Andragogi adalah Itu anak teka Bagaimana menggali ilmu yang tersirat Dari ayat Dari hadis Dari sirah Maka ulama itu disebut dengan Faqih Bukan Alim Faqih Makanya doa Nabi untuk Abdullah bin Abbas Allahumma Faqih Nabi tak mengatakan Allahumma Alim Huda Nabi mengatakan Allahumma Faqih Faqih dia Dalam ilmunya Bisa menggali yang tersirat dibalik ayat Maka muncullah ekonom-ekonom Yang menemukan solusi Bukhman Dari ayat Ayatnya sama Dibaca oleh Ori Internasional Muhammad Zed Akiyai Haji Dibaca oleh Abdul Sohman Ayat sama Tetap ada temuan yang berbeda Ketika dibaca oleh seorang ekonom Dari Tazkiah Insya Allah Alhamdulillah Masih ada Ustaz banyak Assalamualaikum Ustaz Saya ingin bertanya Ini mahasiswa Apabila sudah ada jodoh Apabila sudah ada jodoh Yang ingin segera menikah ibu saya Dan menikahnya di tahun ini Tetapi keluarga besar saya Menyuruh nikah tahun depan Apa yang harus saya lakukan Lebih baik mendengarkan keluarga besar Atau segera menikah Tapi maksudnya Apa hubungan jodoh sama ekonomi Karena jodoh terkendala disebabkan oleh Banyak yang laku Dan ekonomi ini menggantung Kepada segala aspek Ibadah menjadi husuk Karena ekonomi Ceramah menjadi husuk Kenapa saya ceramah di Tazkiah ini husuk Ekonominya bagus Hasilnya kecap Ekonomi Islam adalah Di sini Masya Allah Di sudut-sudut ada asik Hebat Hebatnya lagi asik ini gak kelihatan Karena dimasukkan ke dalam dinding Biasa Kenapa acara ini bisa diliput Di seluruh dunia bisa melihat Karena ekonominya mapan Kameranya besar-besar Itu parlayan saya ceramah Di sini gak ada kamera Walaupun gak semuanya hidup Artinya ekonomi ini Nah Manistatwa aminkumul ba'ah Coba tengok hadisnya Manistatwa aminkumul ba'ah Siapa di antara kamu yang ba'ah Apa kata syarah 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 Menjelas hadis Al-ba'ah Al-kudratu Makna al-ba'ah Mampu Mampu secara apa Mampu secara keilmuan Mampu secara finansial Manistatwa aminkumul ba'ah Siapa di antara kamu yang sudah mampu menikah Faliata zawwaj Fainan hu'awabnulil basar Karena menikah itu menundukkan pandangan Wa'afsan hu'ulifarj Menjaga kemaluan Fainan lantias natri Camping tak sanggup Fainan hu'ulifarj Banyak-banyak kuasa Jadi ada di mahasiswa yang belum mampu menikah Aku kuasa dulu Kuasa Kalo kuasa kalian Naksu ada Tenaga tak ada Jadi bawah lu manjir Bro 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 Itu ada mahasiswi cantik dari tersekiah Aku udah gak kelihatan lagi Manjir di bawah Nanti gak harus buka Baru kita cari Nah Oleh sebab itu Sekarang ekonomi sudah mampan Kira-kira mana yang didulukan Pak Ustaz Apakah saya menikah tahun ini Atau beri keluarga Balik kepada Al-Quran Apa kata Allah Orang beriman itu memutuskan Berdasarkan surah Datang ke ayah Datang ke ibu Papa-papa Yang panggil papa Kita makan sampel terasi Ayah-ayah Saya ada rencana nikah sekarang ya Kau sudah punya kemampanan ekonomi Sudah mampu insyaallah ya Tahun depan Mobil belum ada Nanti cucu ku naik motor Batu Apa kata Allah Iyakudu fukara Kalau calon matumu itu fukara Miskin Yurimullah Allah Yang akan membuat dia kaya Nanti datang ke dia Kamu meminang anak saya Iya pak Datang aja naik krem Bacakan lah Ingat-ingat yang saya sampaikan tadi Iyakudu fukara Yurimullah Kalau yang datang ini miskin Allah akan mengkayakannya Bagi pulang 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 Yang menyampaikan itu Jangan mulut kamu Pinjam mulut orang lain Yang kira-kira ngomongnya Didengar sama orang tua Datangi ibu rektor Datangi dokter Sampai Antoni Mereka yang ngomong Jangan tentang kamu udah taji pulang Kamu yang menceramai orang tua Ayah sini Mama sini Assalamualaikum Jangan nikah biang-biang Nanti sudah punya anak Baru kalian pulang kampung Orang tua Tata akara tinggi Pulang kalian Bukan bawa hija aja Bawa menantu sama anak Mati dia Insya Allah Baik-baik Yang sampai menjadi penyesalan Bagus Kelus Mahasiswa-mahasiswi Mampan Menikah Dua-dua tercapai Insya Allah Mudah-mudahan semuanya Disegerakan Allah menikah Mudah-mudahan semuanya Mudah-mudahan semuanya Mudah-mudahan semuanya